Di soal ini diketahui ada campuran yang terdiri atas 10 ml 0,1 molar asam asetat atau CH3COOH dan 5 ml 0,1 molar disini satuannya seharusnya molar NaOH atau Natrium Hidroksida Jadi pertama-tama kita harus cari molnya dulu, jadi mol dari asam asetatnya itu bisa didapatkan dari molaritasnya dikali sama volume Molaritasnya kan 0,1, volumenya 10, kita kaliin hasilnya 1 ml, lalu kita juga cari mol dari Natrium Hidroksida yaitu 0,1 dikali sama 5 ml, jadi 0,5 ml Nah kita reaksiin aja, dimana asam asetat ditambah sama Natrium Hidroksida akan menjadi Natrium Asetat, jadi NaCH3COOH ditambah sama air Nah kita bakal buat MRS mula-mula reaksi dan sisa Mula-mula molnya itu kan tadi 1, jadi kita tulis 1, lalu NaOHnya itu 0,5 Berarti reaksinya untuk CH3COOHnya kita akan kurangin sama 0,5 Natrium Hidroksidanya juga kita kurangin sama 0,5 Untuk Natrium Asetatnya itu kita jumlahin sama 0,5, airnya juga 0,5 Kita jumlahin aja, jadi 0,5, 0, 0,5, 0,5 Nah Natrium Asetat ini kan termasuk ke garam yang bersifat basah Berarti kita bisa cari konsentrasi asamnya, jadi konsentrasi H+, itu bisa dicari dari Ka dikali sama mol asam lemahnya Jadi mol dari CH3COOH dibagi sama mol garamnya Jadi kita langsung masukin aja, yaitu Ka dikali sama mol dari CH3COOHnya, sisanya kan 0,5 Garamnya juga 0,5, jadi 0,5 dibagi sama 0,5, hasilnya kan 1 Jadi Ka, nah kita harus tahu pH itu bisa didapatkan dari min log konsentrasi ion H+, sedangkan PKA bisa didapatkan dari min log Ka-nya Nah tadi kan kita sudah menyimpulkan bahwa H+, konsentrasinya itu sama dengan Ka Artinya pH itu sama dengan PKA Jadi jawabannya yang sesuai itu pH akan sama dengan PKA Yang B, sekian sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!